Hai kawan UGM Saya Kailani dari kampus Jakarta Hari ini di kampus Jakarta Kedatangan tim belakang layar Yang ada di Yogyakarta Dari tim Humas Ada mas Adit dari bagian acara Ada mas Hito di bagian fotografer Serta ada mbak Gloria Dari bagian reporter Di siang ini Kita mau sedikit bincang-bincang Dengan mereka Mungkin dari mbak Gloria dulu ya Ladies first ya Karena disini ada laki-laki semua Mbak Gloria Apa sih suka-dukanya Jadi reporter di UGM Sebenarnya Jadi reporter tuh asik ya Kita bisa ketemu banyak orang Kita bisa ikut banyak acara Dan kita bisa dapat banyak pengalaman lah Kita meliput agar-agar Yang gak semuanya di Yogyakarta Kadang kita juga keluar kaput Untuk liputan KKN misalnya Atau liputan kegiatan-kegiatan Pemitian yang ada di luar Jadi sebenarnya Jadi reporter ya cukup Mengenakan Cukup ngasih banyak pengalaman Tapi Ya ada masa-masa Dimana kerjanya cukup padat Cukup sibuk Dan banyak misalnya Permintaan Liputan dari fakulta Sementara di gedung pusat sendiri Akhirnya juga cukup padat Jadi kadang harus Membagi waktu Membagi-bagi tugas Dengan teman-teman reporter lainnya Dan Harus menyelesaikan data yang tulisan Ketika tugasnya dan liputannya Begitu banyak Jadi itu Pada saat reporter bekerja Kan pasti dibantu oleh tim-tim Teman-teman dari tim yang lain Kalau dari Mas Hadid sendiri Pada saat menjalankan acara Ada tim reporter bekerja Itu Mas Hadid Perannya seperti apa itu Mas? Oke Jadi memang Kalau di tempat kami Di bagian protokol Memang ada sub-bagian protokol Di dalam protokol ada acara Nah di acara ini memang Terutama saya Itu memang merancang Dari mulai rundownnya Lalu timing waktunya Termasuk nanti petugas Siapa yang menjadi MC-nya Siapa yang jadi protokolnya Itu semuanya ada Dari mulai kegiatan universitas MOU Lalu penerimaan mahasiswa baru Ada groundbreaking misalnya Lalu ada pengukuhan guru besar Sampai ke guru besar Meninggal pun Itu nanti tanggung jawabnya Di tempat kita Memang di tempat kita Kolaborasi satu unit Dengan unit lain Memang harus sering Dikomunikasikan ya Mas Misalnya Ketika ada suatu acara Di UGM Selain protokol yang terjun Protokol itu juga nanti Membawa fotografer Ada Mas Risto Di samping dari fotografer Kita selalu bawa reporter Yang nantinya Acara dari UGM itu Akan terliput Dan bisa dipublikasikan Di website UGM Seperti itu Berarti Ada Bagian besar dari Seorang fotografer Di situ ya Tidak dia mengambil foto Atau mengambil video Gitu ya Mas Biasanya kan tim black ngelayarin Nggak kelihatan Nah kalau dari Mas Risto sendiri Untuk Jadi seorang kameramen Atau fotografer itu Itu kan rolenya penting ya Meskipun reporter sudah berbicara Tapi kalau tidak ditunjukkan Dengan fotografer yang oke kan Kurang apa ya Hasilnya nanti akan kurang baik Kalau dari Mas Risto sendiri Suka dukanya Jadi bagi Di bagian fotografer itu apa Kalau dari saya sih Fotografer itu kan Satu memang Saya Bekerjasama sama protokol Pasti jelas ya Karena Semua akses itu Dari protokol Jadi Semua acara Yang ada di UGM Saya cari informasinya Memang Dari protokol Jadi mulai dari rundownnya Seperti apa Yang datang siapa Harus hadir di sana Jam berapa Gitu kan Semua dari protokol Jadi Sebenarnya saling Saling memberikan akses Di situ Karena Saya kan perwakilan Universitas gitu Jadi Memang yang ada Di gada depan itu saya Jadi Nanti Foto yang Yang saya Apa Hasilkan di acara itu kan Distribusinya banyak mas Jadi Reporter jelas Butuh foto Untuk berita Terus Saya juga harus Ngirim untuk wartawan Terus Ada lagi Untuk media sosial Media sosial kan jelas Kayak Instagram Harus butuh foto Dan foto-foto itu Bukan foto yang Formal Misalnya foto bersama Dan itu kan Gak mungkin kita Publish ke Instagram Atau apa Terlalu formal Jadi Saya memang Bikin foto itu Yang satu Untuk arsip Untuk dokumen Yang formal Yang memang Itu Secara patent Bagus untuk arsip Ada lagi Dengan Sesuai kontennya Misalnya Instagram kan Kita gak mungkin Yang terlalu formal Kan kita harus Sampai Jadi Ambil foto-foto Beberapa foto Yang memang Sesuai peruntukannya Berarti Minusnya ke dalam platform Yang akan di Upload juga ya Kalau dari Mbak Beloria sendiri Kalau pada saat Melakukan Pekerjaan sebagai reporter Terkadang itu kan Bisa di Belakang kamera Atau bisa Dijadi sebagai reporter Yang ada di depan kamera Itu Bisa ngasih ini Semacam Tips Atau Atau ya Biar Looks charming Atau tampak Glowing Di depan kamera Itu gimana Kalau saya gak Tampil di depan kamera Mungkin yang di depan kamera Lebih banyak Mas Adit Saya lebih banyak Menulis tanpa terlihat Jadi mungkin Tantangannya Lebih Apa ya Gimana Bukan gimana Supaya Kita tampilnya bagus Tapi gimana Kita menampilkan Universitas Secara bagus Jadi kita Ya tadi Seperti yang Gito bilang Kan kita kadang-kadang Bisa terjebak Dalam hal-hal yang Seremonial Tapi kan itu kadang Gak terlalu menarik Apalagi kalau kita Bicara tentang Berita Tentang tulisan-tulisan Artikel Atau juga Di media sosial Jadi Ya kita berusaha Lebih kreatif Kita mencari Angle-angle yang menarik Mana yang Kita menempatkan diri Dari kasar mata Orang luar Orang luar Apa sih yang pengen Didari UGM Dan itu kita Lebih ke Bagaimana menemukan Hal-hal itu Yang supaya Kita bisa Publikasikan dengan baik Oh berarti Konsepnya Berarti Kalau dari Mas Adit Sendiri Ini kan tadi Mbak Guru bilang Terbiasa di depan kamera Apa Ada tips Gak menjaga suara Atau Menjaga muha Atau Menjaga badan Biar Ya kalau Seperti saya ini kan Sixpack dari samping Bukan dari depan Onepack Onepack Nah itu Gimana Sebenarnya kalau Berada di depan Layar itu Yang paling utama Kalau tanpa Suara Itu kan visualnya Yang penting Yang pertama Itu visual Kita harus Mampu menyesuaikan Dengan acara yang pertama Kalau memang acara formal Ya outfit Yang kita gunakan Juga harus formal Berarti Atau tidak berjudge Tapi kalau Acara-acara Yang non formal Atau informal Bahkan kita bisa Pake polo Atau mungkin kita Hanya sekedar Pake kaos Acara pun Itu juga sudah cukup Itu yang pertama Lalu yang kedua Itu touch up Juga perlu Touch up dalam artian Misalkan Tidak mungkin kita Apa Ketika perform Di depan layar Gak mungkin kita Rambut acak-acakan Juga pasti gak Lalu kita juga Gak mungkin Saat perform Di depan kamera Tiba-tiba kita Suaranya hilang Itu kan juga tidak Jadi Pastikan Dari atas Sampai bawah Itu maksimal Jadi Jangan sampai Sebelum acara dimulai Itu masih Gerusa-gerusu Mau nyari ini Nyari itu Paling tidak Hamin satu Atau mungkin Paling lama Hamin dua Itu sudah Tahu konsep acaranya Kalau di tempat kami Di protokol itu Ada tiga tata Namanya Ada tata tempat Tata upacara Sama tata penghormatan Tata tempat Kita harus tahu Tempatnya Seperti apa Kalau tempatnya Semacam ini Misalnya dengan Background bawah Warna coklat Lalu belakangnya coklat Tidak mungkin kita pakai batik warna coklat Karena akan mati Kita akan pakai batik misalnya warna merah Atau mungkin warna hitam sekalipun Itu juga tidak apa-apa Yang penting tidak Menyatu dengan warna background kita Untuk terlihat di layar Itu juga lebih enak Lalu Tata upacara Misalnya Tata upacara Kita harus tahu Siapa nantinya yang Akan hadir di sana Apakah nantinya Duduknya di depan Atau nanti akan Duduk di belakang Misalnya Siapa yang nantinya Kira-kira perlu disapa Itu juga Kita perlu perhatikan di awal Pokoknya Ketika kita Mengetahui situasi Tata tempat Dan tata upacara tadi Kita tahu Tata penghormatan Bagaimana cara kita Membawakan itu Di depan Halayak banyak Misalkan acara formal Tidak mungkin kita akan Pakai nada suara tinggi Kalau formal Selalu pakai nada suara yang Ya tidak Low-nya Lebih dominan Dibandingkan mid Atau height-nya Tapi kalau acara-acara Informal atau non-formal Mungkin mid-nya Lebih tinggi Dan height-nya Juga lebih tinggi Dibandingkan roll-nya Jadi Semacam itu Memang kita perlukan Kalau misalnya Mau ada acara Termasuk GR Kalau misalkan Acara-acara besar Itu juga perlu Jadi Jangan sampai Acara sekelas Misalkan Dalam artian ini Pengukuhan guru besar Melibatkan banyak orang Tapi tidak ada GR Atau Geladi bersih Sama sekali Geladi bersih Saya rasa cukup Untuk Satu hari saja Itu cukup Untuk Memaksimalkan penampilan kita Saat hari Jadi Benar-benar GR Atau lebih bersih Bersama dengan Yang bersangkutan Dan juga teman-teman Manitia Itu salah Diperlukan untuk Menjaga penampilan kita Tentunya Penampilan bukan berarti Kita harus grooming Grooming itu perlu Tapi Penampilan yang dimaksud Adalah Kita sudah paham Dengan situasi lapangan Paham dengan acaranya Paham dengan Tamu-tamu undangannya Bahkan dengan Mikrofon kita sendiri pun Kita harus menyesuaikan Mungkin pengalaman sedikit ya Mas Kailan Jadi Kalau di TURT Di bagian TURT Itu kan memang yang Berkaitan dengan Tata suara Ada tata suara Saya kalau Diminta untuk Menjadi MC Saya selalu Hamin satu Cek sound Minta suaranya Seperti ini Kalau Saya merasa Dengarnya itu Kurang enak Saya akan minta Ke teman-teman Lownya dinaikin Hightnya diturunin Midnya dinaikin Jadi Akan ketemu Suara yang pas Yang sesuai dengan Karakter saya Jadi Benar-benar itu Yang harus kita perhatikan Dengan detail Jangan sampai hanya Grooming penampilan saja Tapi kita tidak tahu Siapa yang akan Kita sapa Atau kita Kalau kata orang Saltum ya salah Kostum Itu jangan sampai Seperti itu Yang penting Benar-benar kita Mendetail Dengan semua Acara Meskipun mungkin Teman-teman mahasiswa Yang kaitannya Misalkan presentasi Tahu dengan materinya Tahu dengan Siapa nanti berbicara Tahu yang Sekiranya nanti Akan ditanyakan apa Itu juga perlu Jadi Benar-benar ketika Sudah maksimal Itu semua Saya rasa Teman-teman akan Maksimal Ketika melakukan Saat acara Berarti Harus diperhatikan Dari semua sisi Begitu Kalau dari sisi Mas Ito sendiri Itu tadi Kan disebutkan Sama Mas Adit Mengenai tata letak Berarti kan Satu atau dua hari sebelumnya Sebagai tangan merah Mas Ito harus Sudah datang ke lokasi Nah Itu Dari sisi Fotografer sendiri Atau seorang Videografer sendiri Mas Ito bagaimana Menangani itu Untuk tempat-tempat Yang belum terbiasa Atau yang sudah terbiasa Itu bagaimana Sebenarnya Kalau dari fotografer itu Ikut GR Sebenarnya lebih bagus ya Mas Jadi Kalau Misalkan Enggak Kita Cari tahu Ke protokol Jadi Memang Itu yang penting Misalnya Gimana Terus Yang datang siapa Itu sebenarnya Sudah cukup ya Karena Fotografer itu Pada peninsipnya Kita Enggak terlalu patent Harus begitu dan begini Cuma Memang Satu Kalau acara penting Memang kita Enggak boleh salah kostum Satu itu Karena kita juga Menghormati Tamu undangan juga kan Dan supaya Kita juga Terlihat profesional Di depan mereka Bahasanya Ini fotografer Oficial dari UGM Karena Kita enggak bisa Seenak sendiri Misalnya pakai-pakaian Yang itu Dan Satu lagi Setiap acara kan Kita juga harus Menangkap momen Yang ada Jadi Jangan sampai Kita salah momen Jadi Foto Kadang-kadang Bingung ya Satu foto Harus menggambarkan Suasana Dan acara apa Disitu kan kita juga Bingung kan seorang fotografer Kecuali kan video-video Kita bisa Lihat Siapa yang datang Atau Berapa orang yang datang Acaranya apa Itu bisa Tapi kan Satu foto Satu frame Harus bisa berceritakan Itu susah juga Jadi kita Perlu tahu Lokasinya Seperti apa Audisinya banyak Apa enggak Kita harus Ngambil sudut Yang paling bagus Itu dari mana Jadi kan Misalnya Yang pidato Siapa Misalnya pak rektor Kita enggak boleh Bukan enggak boleh Kita enggak etis Kalau kita Memfoto pak rektor Pidato Sedangkan Yang kita tampilkan Adalah pak rektor Waktu Mukanya kurang enak Dilihat gitu Misalnya Waktu Momennya enggak dapat Itu kan juga kurang bagus Jadi kita memang harus Tahu Momen Dimana pak rektor Nanti akan Menghadap ke depan Melihat audiens Terus Menyapa audiens Itu kita harus Tahu momennya Jadi memang harus Kita start dulu Kapan nih pak rektor Nggak ada ke depan nih Terus Kita harus Foregroundnya kita Tahu ada Misalnya tamu ada di depan Kita tampilkan Terus di belakangnya Ada pak rektor Atau siapapun Itu atau menteri Sedangkan kita harus tahu Backgroundnya Juga harus Nampak di foto Jadi memang Kesiapan di awal Itu sangat penting Karena supaya tahu Momennya akan seperti apa Oke baik Biasanya mereka ada Di belakang layar Kecuali mas adit Sudah terbiasa Di depan layar Dari ngobrol-ngobrol Yang isinya daging Semua tadi itu Kalono Game Juga bisa tahu Bagaimana Bersikap di depan kamera Apa yang harus Diversiapkan sebelum acara Kemudian penulisan berita Itu seperti apa Dan yang jelas Satu poin yang bisa diambil Adalah Mereka ini Bekerja sebagai satu tim Dan bersinergi Untuk menampilkan Yang terbaik Buat UGM Oke Saya rasa seperti itu Terima kasih Teman-teman Humas Yogyakarta Sudah datang ke Jakarta Menyempatkan waktunya Kesini Saya rasa Saya cukupkan sekian Mohon maaf Apabila ada kekurangan Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati